Hai geng, balik lagi sama aku di channel Youtube Jalan Tikus. Membawa sejumlah fitur unggulan untuk sebagai nilai jual utamanya, HP bestaan Google yaitu Pixel Series 4 ini berhasil menarik perhatian para kecinta gadget. Tapi kalian tau gak sih kalau ternyata ada beberapa alasan kenapa HP Google Pixel 4 Series ini tuh gak worth it untuk kalian beli? Nah kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian apa aja sih alasannya. Jadi kalian ikutin videonya sampai habis. Yang pertama adalah kapasitas baterai kecil. Seperti yang kita lihat, HP adalah sesuatu hal yang wajib kita genggam dalam kehidupan sehari-hari geng. Oleh karena itu, kapasitas baterai kini menjadi salah satu aspek penting yang perlu kamu pertimbangkan sebelum membeli HP Pixel 4 ini. Di tengah banyaknya HP yang sudah dibekali dengan baterai berkapasitas besar, Google justru membekalkan Pixel 4 Series dengan kapasitas baterai yang tergolong kecil. Untuk versi regularnya aja, Pixel 4 hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 2800 mAh. Sementara, Pixel 4 XL memiliki kapasitas baterai sebesar 3700 mAh. Yang kedua adalah face unlock kurang aman. Menjadi salah satu fitur unggulan di Pixel 4 Series ini, siapa yang sangka kalau ternyata fitur face unlock ini tuh kurang aman. Hal itu diungkapkan oleh salah satu reporter BBC bernama Chris Fox yang mengatakan bahwa mekanisme face unlock pada Pixel 4 masih dapat bekerja meskipun mata penggunanya terpejam. Hal ini tentunya bukan hanya menjadi kekurangan dari HP Pixel 4 itu sendiri, tapi juga berpotensi mengancam keamanan data penggunanya. Padahal, Google sudah sangat yakin bahwa fitur face unlock di Pixel 4 Series merupakan yang paling aman sehingga mereka menghilangkan sensor fingerprint pada perangkat ini. Yang selanjutnya adalah lensa ultrawide-nya tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan fotografi para penggunanya, saat ini banyak banget vendor smartphone yang sudah menggunakan fitur ultrawide di smartphone mereka. Mengingat fungsi lensa satu ini sangat berguna sekali bagi penggunanya, sehingga gak heran jika kehadirannya mulai banyak ditemukan pada HP-HP keluaran zaman sekarang. Tapi sayangnya, lensa ini justru dilupakan begitu aja oleh Google, sehingga kamu gak bisa menemukan di HP Pixel 4 Series ini, geng. Perlu kamu ketahui, Pixel 4 Series sendiri hanya mengadopsi lensa kamera wide dan telephoto untuk mendukung kebutuhan fotografi penggunanya. Yang keempat adalah Soliradar Gimic. Fitur motion sense yang ditenagai oleh chip Soliradar di Google Pixel 4 ini menjadi salah satu fitur unggulan yang ditawarkan kepada para konsumen. Berkat hadirnya fitur ini, pengguna dapat mengontrol HP mereka hanya dengan menggunakan gerakan tangan tanpa harus menyentuhnya secara fisik. Lebih dari itu, fitur motion sense juga membuat Pixel 4 Series diklaim sebagai HP yang menawarkan proses face unlock tercepat. Meskipun begitu, fungsi motion sense untuk mengontrol layar HP dianggap hanya gimmick oleh sebagian orang. Hal itu dikarenakan mengoperasikan HP menggunakan gerakan tangan pada kenyataannya dianggap gak cukup efektif untuk penggunaan setiap saat. Yang terakhir adalah harga relatif terlalu tinggi. Harga menjadi salah satu alasan kenapa sih Google Pixel 4 Series ini tuh gak worth it untuk kalian beli. Dengan beragam kelebihan yang ditawarkannya, Google membandrol Pixel 4 regular seharga 799 USD atau sekitar 11,3 juta. Dan Pixel 4 XL seharga 899 USD atau sekitar 12,7 juta untuk varian RAM 6GB dan internal memory 64GB. Harga tersebut dianggap terlalu tinggi oleh sebagian orang karena dengan harga segitu kamu udah bisa dapet Samsung Galaxy S10 varian RAM 6GB dan internal memory 128GB yang mengusung konfigurasi triple camera. Oleh karena itu, spesifikasi dan harga yang ditawarkan di Pixel 4 Series dianggap gak worth it jika dibandingkan dengan flagship Android lainnya. Nah itu dia tadi geng beberapa alasan kenapa sih Google Pixel 4 Series ini tuh gak worth it untuk kalian beli. Gimana menurut kalian? Apa menurut kalian masih worth it atau enggak? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya geng. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.